musik 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 tiba barokatu oke guys kali ini kita mau mereview mobil innova ribbon tahun 2018 ya gimana keseruannya ikuti channel ini terus guys jangan lupa klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya ke teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami oke guys langsung ini dia guys innova ribbon tahun 2018 tipe V dengan cc 2400 cc diesel mantap kan guys ini guys mobil ternyaman pilihan keluarga Indonesia mantap kan hijang 2,4 tipe V oke guys kita lihat ke dalamnya apa aja sih interiornya oke guys kita masuk ke dalamnya disini untuk setirnya nih pinnya pinnya sudah penuh dengan tombol ya ada ini untuk ini untuk ke head unitnya ya ya namanya mobil mewah juga guys ini untuk geser geser channelnya nah ini untuk instrument di panel front door nya ya ada pengunci pintu pengunci jendela untuk mengatur spion dan dibawah ini ada mode sensor ya untuk security nya di mobil innova ini nih untuk sensor keamanan roda depan kanan kiri dan juga belakang terus disini juga ada tempat botol minumnya ya dekat dengan kisi-kisi AC jadi minumannya bisa lebih dingin terus disini untuk speedometer nya ya guys ini ada konsumsi BBM nya ya disini untuk tombolnya masih manual untuk pindah-pindah ngeliat trip A trip B untuk keterangannya juga terus untuk konsumsi BBM nya nih ini diesel nih ya guys jadi bahan bakarnya pakai solar konsumsi BBM nya 10 km per liter nih guys untuk tombol-tombol ini masih sama sih dan disini guys nih ada kisi-kisi AC nya ya jadi kanan kiri kalau kita sedang nyetir kondisinya tangan kita dingin nih guys terus ini untuk tombol lampu hati-hati ya ada jam nya juga head unit nya 7 in nih 7 in disini ada untuk USB sama SSD dan juga disini untuk HDMI dan juga AWP ya airbag airbag ini untuk ekoran mode sama power mode jadi kalau pengen hemat yang ini pakai yang echo mode kalau pengen yang ngebut pakainya yang power mode terus dibawah juga ada biasa lapomatik api ya guys untuk transmisi nya Matic terus disini juga ada kisi-kisi AC lagi guys jadi di pinggir tengahnya ada dua sama di ujung ada satu lagi disini juga sama ada tempat botolnya ya nah disini nih guys ada dua nih bagian atas satu ini untuk nyimpan minuman-minuman biar dingin biasanya sama yang bawah ada satu lagi nih nah ini buat nyimpan barang-barang bawaan nih yang kecil-kecil tapi ya jangan yang gede-gede terus untuk di pintunya sama sih kalau tempat penyimpanan minum dan juga nih dibalut dengan kulit nih guys lembut banget udah bener lembut bisa buat sandaran tangannya kalau lagi capek sambil nyupir sambil tangannya ditaruh di apa ya kayak handrest gitu lah guys oke ke atas nih lampunya keren banget ada list warna biru ini bukan menyala ya guys tapi kayak apa ya op kayak glow in the track gitu loh nyala aja sih untuk nyala lampu sebelah kanan terus ini gak kepake ini untuk nyala semuanya di belakang juga nyala guys kalau ini untuk lampu ketika pintunya buka nih ini untuk ngurangi ini kerudupan cahaya nya nih sama ini untuk lampu yang sebelah kanan dan disini ada tempat penyimpanan kartunya juga terus di sebelah kanan juga ada sama ya ya pegangan lah kalau ngebut kali ya guys terus disini juga ada handrest nya juga bisa buat tempat penyimpanan oke itu guys kita pindah ke panggung belakang oke kita udah di panggung belakang ini guys kalau di belakang ada tatakan buat air minumnya nih ada kanan kiri jadi bisa buat tempat minum tempat makan minum tempat makan ini ada tulisannya maksimal 10 kg ya tetep lagi disini juga disini juga disediain ini guys di belakang itu ada layar monitor nya tuh mantep disini ada micro SD sama USB dan dibawah juga ada tempat untuk pematik api nya guys jadi di belakang bisa ngecas dari sini keren banget ada inovada disini ada sudah apa ya udah ada layarnya ya jadi untuk lampu belakang bisa diatur dari sini tekanan AC nya juga bisa diatur dari sini terus ini untuk otomatis sama kalau mau dimatiin juga bisa dari sini guys disini ada kisih kisih nya juga kanan kiri lampunya di samping samping kanan kiri terus di belakang nih guys juga ada AC nya jadi tiga baris ada AC nya semuanya keren banget nih guys muter tuh bagian baris kedua AC nya muter keliling lampunya di tengah juga ada lampunya di belakang ada AC nya kanan kiri jadi semua semua bangku atau tempat duduk itu merasakan kedinginan semua atau merasakan AC nya semua oke guys itu review sedikit dari saya oh iya guys di tengah-tengah ini di tengah-tengah sini nih ada hand rest nya juga nih tuh hand rest nya plus ada tempat buat air minum jadi hand rest plus tempat air minum ditutup lagi oke di atas ada eh safety bed nya belakang yang sebelah kanan satu sama sebelah kiri ada satu lagi jadi untuk safety bed yang atas itu ada dua bener-bener safety panik guys mantap mantap oke guys kita lihat mesin nya dulu kita buka ingin nya dulu ya nah ini dia ini Innova Ribbon tahun 2018 dengan mesin diesel 2400 cc mesin nya full pengadaian oke itu sedikit review mobil Innova Ribbon tahun 2018 mudah-mudahan eh bermanfaat terus bisa menjadi referensi buat temen-temen yang mau beli Innova Ribbon tahun 2018 oke guys terima kasih sudah mengikuti channel ini eh jangan lupa ya ketik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar temen-temen tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami oke guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh